Emang sekarang itu kalau kita jualan informasi aja, menyampaikan informasi, itu udah nggak laku, Din, dan udah nggak perlu lagi. Semua orang bisa melakukan apa yang dulu biasa dilakukan oleh jurnalis. Kalau hanya sekedar menyampaikan 5W1H, semua orang yang sekarang punya gawai gitu ya, punya akses internet, udah bisa langsung live streaming, langsung live IG, live Facebook, atau apapun. Jadi kalau kita hanya bertahan melakukan apa yang satu setengah abad sudah dilakukan oleh wartawan pada umumnya, ya itu nggak akan lagi relevan untuk publik. Penggunaan teknologi juga akhirnya menjadi kunci. Saya kasih contoh misalnya investigasi yang dilakukan oleh tim Bukamata di narasi ketika menggunakan open source investigation atau OSIN, ketika menyelidiki kasus pembakaran halte. Itu investigasi yang dilakukan semuanya dari kamar produser dan reporter narasi. ketika mengumpulkan footage satu demi satu dari CCTV yang memang terbuka untuk umum, ketika mengumpulkan gambar dari TikTok, itu sampai produser Bukamatanya itu diprotes sama istrinya, kalau kok main TikTokan terus gitu ya, membuat liputan investigasi, liputan mendalam itu mahal, tidak semua media punya kemewahan dalam tanda kutip untuk bisa melakukan itu. Dan kalau pun udah jadi, nyari sponsor liputan investigasi itu susah. Brand-brand itu nggak ada yang mau deket-deket tuh. Dianggapnya wah ini terlalu politik, wah nanti ketarik cebong kadrun nih kalau isu ini. Kalau kita menganggap sesuatu yang mengkritisi pemerintah, pasti dianggapnya kugusana. Kalau yang muji-muji dianggapnya buzzer. Jadi memang kompleks nih sekarang kalau memutuskan untuk mengangkat satu liputan investigasi. Karena yaitu situasi polarisasi politiknya dan juga biayanya untuk bikin itu mahal. Kalau gitu aku langsung nyambung nggak kan, Nana? Karena kalau kita lihat kan narasi banyak banget nih inovasinya, walaupun itu online dan offline gitu yang dilakukan untuk tadi, good quality traffic of content. Mungkin boleh di-share kan, Nana? Apa aja sih yang udah dilakukan nih? Dan gimana, aku nih kadang-kadang amaze ya, oh dengan tim narasi, kok bisa aja mikir gitu, oh mau buat ini, mau buat ini. Tapi tetep jalurnya adalah jurnalistik gitu loh. Dan ternyata jurnalistik kan be fun ketika ada inovasi-inovasi seperti yang narasi buat gitu. Boleh di-share nggak tuh kan, Nana? Thank you, Dini. Mau nyapa dulu ada Azul, tadi ada Mas Ignatius, aku lihat ada Bang Usman, Mas Asmito dari Ajik. Aku setuju banget sama apa yang Azul bilang, karena memang sekarang itu kalau kita jualan informasi aja, menyampaikan informasi, itu udah nggak laku, Din. Dan udah nggak perlu lagi, semua orang bisa melakukan apa yang dulu biasa dilakukan oleh jurnalis. Kalau hanya sekedar menyampaikan 5W1H, semua orang yang sekarang punya gawai gitu ya, punya akses internet, udah bisa langsung live streaming, langsung live IG, live Facebook, atau apapun. Jadi kalau kita hanya bertahan melakukan apa yang satu setengah abad sudah dilakukan oleh wartawan pada umumnya, ya itu nggak akan lagi relevan untuk publik. Tapi sesungguhnya menurutku teknologi juga menyiapkan jurnalis-jurnalis baru ini, dan media-media masa baru ini, tools untuk memungkinkan kita memberikan apa yang lebih. Dengan big data, dengan berbagai kecanggihan fitur teknologi baik dalam hal editing maupun live streaming, apa yang bisa kita lakukan sekarang, ya itu lagi bukan 5W1H, tapi kita bisa menganalisa isu, bagaimana sentimennya, apakah positif-negatif, dengan big data kita bisa memetakan siapa pelempar isu pertama misalnya. Jadi ada banyak hal yang memang ditawarkan oleh teknologi yang memungkinkan wartawan memang sudah lebih step up dibandingkan apa yang selama ini mereka lakukan. Jadi ya pekerjaannya paling lebih menantang, karenanya skill wartawannya juga harus lebih ditingkatkan, tidak hanya 5W1H. Kembali seperti yang tadi Andini katakan, inovasi-inovasi yang dilakukan di narasi. Kami beruntung karena sebagian besar wartawan kami itu muda-muda banget, umur 20-an. Kayaknya yang paling tua itu cuma pemretnya deh. Yang lainnya umur 20-an gitu. Jadi anak-anak muda yang memang sudah terbiasa dan memanfaatkan teknologi itu bagian dari keseharian mereka. Bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk hidup, menyambung hidup itu memang lewat tools teknologi yang mereka pakai. Rata-rata sangat cepat untuk bisa memahami bagaimana menggunakan alat, memperkuat skill-nya itu juga relatif mudah untuk kemudian bisa meningkatkan skill. Jadi, dan bagi media digital yang terkadang memang harus kerap kali menyesuaikan dengan relevansi pada platform yang mereka gunakan. Kalau sekarang misalnya contohnya hampir semua platform media sosial mendewakan konten-konten pendek satu menit. Dari mulai YouTube short, dari mulai Instagram reels, dari mulai TikTok yang hanya satu menit. Jadi kemampuan wartawan untuk bisa mengemas informasi secara pendek tapi menarik, itu jadi kemampuan yang terus-menerus harus diasah. Dan kita mungkin bisa berdebat seberapa mendalam sesungguhnya informasi atau pesan yang bisa disampaikan hanya lewat satu menit. Ya, tentu ada informasi yang cukup hanya satu menit, tapi ada banyak sekali informasi yang butuh disampaikan dengan pendalaman konteks, dengan reportase yang lebih mendalam, karenanya pilihan-pilihan itu harus juga selalu disediakan. Di narasi misalnya ya, platform utama narasi newsroom di YouTube dan juga di Instagram, setiap kali membuat konten, kita harus menyesuaikan dengan platformnya yang sesuai. Sehingga kemudian satu konten akan berbeda kalau kita saksikan di, katakanlah di Instagram, berbeda kalau kita saksikan di TikTok, dan berbeda juga kalau kita saksikan di YouTube. Alternatif pilihan kontennya, durasi waktunya itu, juga menyesuaikan dengan relevansi audience yang memang ada di masing-masing platform. Penggunaan teknologi juga akhirnya menjadi kunci. Saya kasih contoh misalnya investigasi yang dilakukan oleh tim Buka Mata di narasi. ketika menggunakan open source investigation atau OSIN, ketika menyelidiki kasus pembakaran halte. Itu investigasi yang dilakukan semuanya dari kamar produser dan reporter narasi. Ketika mengumpulkan footage satu demi satu dari CCTV yang memang terbuka untuk umum, ketika mengumpulkan gambar dari TikTok, itu sampai produser Buka Matanya itu diprotes sama istrinya, kok main TikTokan terus gitu ya. Karena yang betul-betul mengumpulkan satu footage dengan footage lainnya, dan kemudian menyambungkan itu menjadi satu cerita yang utuh. Ditambah kemudian dengan reportase, dengan wawancara, dengan investigasi. Tapi lagi-lagi menunjukkan ya, teknologi mengupah begitu banyak, tapi juga memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk mengembangkan skill dan menggunakan gaya kreativitasnya untuk menyampaikan informasi yang tepat dan relevan kepada publik, yang juga semakin lama makin demanding nih. Menurutku itu, Din. Oke. Karena memang membuat liputan investigasi itu mahal, Din. Yang jauh lebih senior dari sini pasti tahu apa yang tadi Mas Ignatius bilang. Mahal. Bikin investigasi korupsi itu, yang pertama mahalnya ya, di luar kemahalan alat dan teknologi ya. Investasi ke wartawan senior, yang punya jejaring, yang punya pemahaman, yang bisa melihat konteks, yang tahu bedanya satu tindak pidana dengan tindak pidana lain, yang punya akses untuk bisa masuk dan mencari narasumber A1. Itu kan wartawan-wartawan senior, yang tentunya harus kita hargai skillnya kan. Jadi ya, membuat liputan investigasi, liputan mendalam itu mahal, tidak semua media punya kemewahan, dalam tanda kutip, untuk bisa melakukan itu. Dan kalau pun udah jadi, nyari sponsor liputan investigasi itu susah. Brand-brand itu nggak ada yang mau deket-deket tuh. Dianggapnya, wah, ini terlalu politik. Wah, nanti ketarik cebong kadrun nih, kalau isu ini. Kalau kita menganggap sesuatu yang mengkritisi pemerintah, pasti dianggapnya kugusana. Kalau yang muji-muji, dianggapnya buzzer. Jadi memang kompleks nih sekarang, kalau memutuskan untuk mengangkat satu liputan investigasi. Karena ya itu, situasi polarisasi politiknya, dan juga biayanya untuk bikin itu mahal. Jadi itu satu kendala yang memang dihadapi semua media, media-media besar, apalagi media-media baru rintisang, seperti tadi kata Mas Ignatius. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nih tiap kali datang seminar, webinar, atau apa namanya, workshop soal media, di luar negeri maupun dalam negeri, ini pasti pertanyaan itu muncul. Bagaimana menemukan bisnis model yang tepat? Ini kendala yang dihadapi semua negara, di semua media. Bukan cuma di Indonesia. Ini salah satu topik pembahasan yang paling seru tuh dibahas di luar negeri. Karena memang sampai sekarang, sangat sedikit media yang sudah menemukan formula yang pas. Apa sih bisnis model yang pas gitu? Dari mulai licensing, sports ownership, ada yang kemudian bikin event offline, ada yang menggabungkan, apa namanya, dengan social media marketingnya dimasukkan, dan sebagainya. Subscription, berlangganan, ya itu jadi salah satu opsi. Tapi sayangnya, belum terbukti berhasil. Ada sebagian media yang memang sudah berhasil, yang memang tadi, ekosistemnya sudah kuat nih. Dan reformasi mereka, distrupsi yang mereka lalui sebelumnya, itu sudah memang membuat mereka pada posisi yang memungkinkan mereka menuntut pembacanya untuk membayar. Tapi itu tidak terjadi di semua media, tidak di semua negara, dan sayangnya di Indonesia, menurutku masih agak jauh tuh, kita berharap orang membayar untuk beli berita. Which is sangat sedih gitu ya. Mereka mau bayar untuk Netflix, mau bayar untuk Spotify, tapi ketika kemudian kita minta mereka bayar untuk informasi, yang bisa membuat mereka jauh lebih berkualitas hidupnya, informasi kan tujuannya itu kan, membuat kita hidup lebih berkualitas. Itu masih sedih. Mendingan nyumbang masjid, Nana. Dan memang ada penelitiannya tuh, Mas Usman, aku baca tuh, orang tuh ketika ditawarin, mau nyumbang atau mau bayar, bahkan terhadap media ya, statiknya nunjukin, they would contribute more than they would pay. Makanya kalau kita lihat di Guardian tuh, selesai kita baca, di bawahnya ada tulisan tuh, would you be willing to contribute? Ya. Statistiknya, kan orang lebih suka nyumbang daripada bayar. Jadi mungkin kita juga bisa pakai itu tuh, Kak Azul, kalau habis nonton, nyumbang dong gitu. Nggak usah malu-malu kan, kata Mas Ignatius. Aku tertarik yang tadi, Mas Azul bilang kolaborasi, dan dikembangkan, Mas Usman menjadi, apa namanya, ekosistem gitu ya. Karena misalnya berangkat dari kasus, bukan kasus, dari proyek Multatuli yang kemarin. Itu menurutku, satu study case yang menarik. Ketika sempat, webnya nggak bisa diakses, kemudian ada sejumlah media, kemudian terpantik untuk, merepublikasi karya jurnalistik, di laman mereka masing-masing. Menurutku ini bisa jadi, ada dua hal yang bisa ditarik tuh, dari contoh kasus itu. Yang pertama, ya aksi kolaborasi ini, penting dipelihara, mengingat sebetulnya, setiap redaksi punya, relatif ancaman yang sama nih. Apalagi kalau tercatat kan, bahwa sebetulnya, frekuensi dan ragam serangan digital, ini kan, kian bertambah. Dari berbagai aktor ya, bukan necessarily ini, aktornya aktor negara, tapi dari berbagai aktor. Serangan terhadap media, itu muncul, dan karenanya, terutama buat mereka yang bersuara kritis. Jadi solidaritas dari segi itu, dan bisa kita lihat, terjadi di proyek Mutatuli, itu satu hal. Yang kedua, memang menurutku, kolaborasi ini terbukti, berdampak, mampu mengungkap persoalan publik yang besar. Dan yang lain juga memiliki peluang keterbacaan publik yang lebih luas kan, karena masing-masing media tentu punya cerup, audiensnya masing-masing. Jadi, menurutku ini satu hal yang bisa terus-menerus kita upayakan, bersama begitu ya, kolaborasi, liputan investigasi bersama-sama, dan tidak hanya terbatas, sebetulnya pada sesama media. Tapi ke NGO, kepada aktivis, kepada, tadi Andi dibilang, kepada konten kreator, kepada influencer bahkan. Jadi, menggunakan apa yang terbaik dari skill masing-masing, meramu itu dalam satu, kalau ekosistem langsung baku, jadi itu agak susah tuh. Harus dimulai dari skala kecil-kecil menurutku, dari kolaborasi-kolaborasi kecil, sampai kemudian kita bisa menemukan satu pola, untuk membuat itu lebih ajak dalam sebuah ekosistem. Kalau ekosistem itu kan, rata-rata udah harus, apa namanya, jelas begitu ya. Tapi kolaborasi-kolaborasi based on project, menurutku itu bisa jadi salah satu awalan baru gitu ya, untuk kemudian, yang pertama membuat, kualitasnya menjadi lebih, apa namanya, lebih baik, keterbacaannya, atau kepemirsaannya, audiensnya menjadi juga lebih luas, dan yang ketiga menurutku yang paling penting, menjadi semakin meyakinkan audiens, untuk mencari informasi, lewat pintu yang dijaga oleh jurnalisme. Right, yeah. Karena kita nih hampir gak ada pintu nih, kalau dibilang dulu, jurnalis itu gatekeeper, wong sekarang pintunya kebuka, gak ada pintu. Tapi kenapa yang mau dijaga gitu, pintunya semuanya udah blong. Dan kita kan juga gak bisa berharap, atau gak bisa mungkin, memasang pintu-pintu itu lagi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah, meyakinkan publik, untuk masuk ke ruangan itu, lewat pintu yang dijaga oleh jurnalis. Sehingga tadi, fungsi jurnalisme sebagai, authenticator, sense maker, terus tadi yang Mas Usman sebutkan, bukan hanya sekedar, mencapai informasi, tapi juga memberikan prediksi, memberikan konteks, fungsi-fungsi lebih dari jurnalisme, yang bisa kita tawarkan, dan membuat publik jadi mau yakin, mendapatkan informasinya, lewat sumber-sumber yang memang terpercaya. gitu mungkin. Bye.